Berhubung teman-teman semua lagi ngumpulin diamond kuning untuk dipakai di event Megasale 11.11 Hari ini gue bakal ngasih kalian rekomendasi skin-skin apa aja yang bakalan worth it buat dibeli di event Megasale 11.11 diamond kuning Let's go Ya berhubung hero mobile list itu banyak banget jadi kemungkinan gue bakal bagi ke beberapa part Dan hari ini gue bakal ngasih kalian rekomendasi untuk hero-hero dari Roll Tank Yang pertama buat Elise, kalau ngomongin soal Elise tentunya skin yang didapetin dari sistem koleksi ini bakalan jadi skin terbaik Tapi ini cuma dimiliki sama player-player Sultan aja Buat player-player yang gratisan kalau ngomongin soal diamond kuning tentunya lebih identik buat player gratisan Tentunya nggak bakalan ke arah skin ini tapi ya ini skin terbaik saat ini So buat skin-skin lainnya tentunya ya skin-skin lama aja Tapi kalau kalian memang player Elise yang kebetulan juga akhirnya kini lumayan meta Kalian bisa ambil skin special Elise yang ini Ya cuman kalau ngomongin soal skin di 2024 akhir ini ya ini lumayan ketinggalan zaman banget Cuman sayangnya ya Elise nggak ada skin baru yang bisa kalian beli di shop saat ini Selanjutnya ada Tigreal untuk Tigreal ini gue sangat merekomendasikan kalian untuk ambil skin spesialnya Ini skin yang menurut gue cukup bagus ya Dia tuh ya temanya tema-tema superhero gitu ya Warnanya kombinasi dari putih merah sama biru Dengan aksen kemasan yang mengingatkan kita banget sama superhero Ditambah lagi shieldnya bentuknya bulat guys Nggak kayak shieldnya Tigreal pada umumnya yang bentuknya ya kayak shield aja gitu Jadi ini termasuk skin yang oke banget Cuman jangan berharap untuk harganya di 524 karena ini ya untuk sisa 4 hari aja waktu video ini gue buat Dan waktu diamond kuning bisa dipakai alias di tanggal 11.11 Tentunya harganya bakalan kembali normal di harga skin spesial di 749 diamond Plus ya jangan lupa juga Kalau ini cuma skin spesial jadi efeknya nggak setebel skin epic atau skin lightborn tentunya ya Ya Tigreal nggak ada skin epic tapi dia punya skin lightborn So buat kalian yang memang user Tigreal yang juga kebetulan Di patch sekarang juga lumayan sering meta Skin lightborn ini masih jadi skin yang paling recommended Selain efeknya yang cukup tebel Dia juga punya desain yang menurut gue sih bagus ya Jadi kalau kalian punya diamond kuning Dan kalian user Tigreal banget Skin ini masih boleh kalian pinang Hero selanjutnya ada Akai Untuk Akai sebenernya nggak ada skin yang bisa kalian beli di event 11.11 nanti Karena Akai udah kedatangan skin khusus nih ya Skin ulang tahun dari Mobile Legends yang ke-8 Yang menurut gue ini efeknya bagus banget Tebel banget dan ya Sangat apa ya Muntun niat banget buat ngedesain skin ini Jadi buat kalian yang punya skin ini Ya nggak perlu ngabisin diamond kalian Untuk ngambil skin dari Akai lagi guys Selanjutnya untuk Franco Untuk Franco ya sebenernya kalau ditanya rekomendasi gue Masih ke skin legend ya Ini skin terbaik Efek terbaik Dan kalau gue pribadi sih ngerasa Hooknya jadi lebih gampang lengket ya Cuman nggak bisa dibeli pake diamond kuning sayangnya Jadi ini skin yang harus kalian beli Dengan diamond biasa Kalau ngomongin balik lagi ke diamond kuning Sebenernya gue masih berharap skin dari Squad Blazing West nya Franco ini Bakal di revamp Cuman sayangnya gue udah dapet info Kalau skin ini bakal di revamp Entah dari tahun lalu Tapi sampai sekarang masih belum ada perkembangan lagi So buat saat ini Gue masih akan merekomendasikan kalian Untuk ngambil skin MPL 2024 ini Ya selain dari tampilan desainnya yang cukup futuristik Efek dari skin ini juga nggak bisa dibilang kaleng-kaleng ya Terutama di skill 2 nya Efeknya tebal banget Maksimal banget menurut gue Jadi kalau kalian surat Franco Skin ini cukup recommended untuk kalian pinang Lanjut buat Minotaur Di tahun ini belum ada skin baru yang dirilis untuk hero tank yang satu ini ya Jadi kemungkinan kalian bisa ngambil skin ini aja Ini juga titlenya elite Jadi nggak bakal terlalu berefek gimana So ya usahakan untuk ngambil skin lain aja Kalau menurut gue atau nggak ya Minotaur paling elite yang ini Ini juga nggak terlalu gimana-gimana banget Jadi kayaknya untuk 11-11 ini skin Minotaur Skip lah ya Selanjutnya buat Lolita Ada skin Astro Mallet yang menurut gue ini udah sangat worth it banget Kalau kalian dapetin dan kalian tukerin di event All Star Sekitar 6 bulan lalu ya Jadi kalau kalian udah punya skin ini Kayaknya nggak perlu beli skin lagi untuk Lolita Tapi kalau memang kalian pengen beli skin Skin spesial Genki Slam dari Lolita ini Bakalan jadi rekomendasi dari gue untuk kalian pake Efeknya dibilang tebal-tebal banget Nggak tapi menurut gue efeknya lumayan lucu untuk skin Lolita Dan ya ini cukup recommended Buat Johnson belum ada skin rekomendasi yang bisa kalian beli di tahun ini Karena dia udah lama banget nggak keluar skin ya Terakhir ya ini skin 7 tahun dari Mobile Legends Yang bisa didapetin secara gratis Kalau memang kalian udah punya ya berarti udah Nggak usah beli skin lagi Tapi kalau kalian memang maksa pengen pake Demon Coding kalian Untuk beli skin Johnson Berarti skin Saber ini bakalan jadi skin terbaik dari Johnson Yang bisa kalian beli sampai akhir 2024 ini Selanjutnya buat Hilda Hilda juga belum keluar skin baru lagi ya Masih skin-skin lama aja Jadi nggak ada skin baru yang bisa kalian beli Ya paling skin spesial ini aja Ya mungkin bisa jadi inceran kalian Kalau memang kalian belum punya seharga 749 Diamond Selanjutnya buat Gatot Kaca Masih sama kayak tahun lalu Ini skin terbaik yang bisa gue rekomendasiin buat kalian ya Ini termasuk salah satu skin favorit gue Bahkan gue lebih suka skin ini Daripada skin dengan take lucky boxnya ya Bentuknya keren, tampilannya keren Dan tentunya efek dari skill Gatot Kaca dengan tema air ini Bikin dia ini berasa makin keren deh Pokoknya beda banget sama skin-skin lainnya Jadi kalau kalian yang pengen beli skin Gatot Kaca Ini termasuk recommended Bahkan kalau boleh Ya buat kalian yang nggak user Gatot pun sekalian beli lah Ini bagus banget guys, serius Selanjutnya ada grog Untuk grog ini skin Epic Code Name Rhino ini Masih jadi skin terbaik menurut gue ya Pertama dari desainnya ya robot-robotannya keren Terus temboknya guys Bentuk temboknya bagus Terus waktu nongol tuh dia kayak ngebuka gitu Terus ya waktu kalian jalan Kalian bisa lihat disini ada sayap yang begetar gitu di belakang ya Ini tuh bikin efek dari skin ini berasa unik banget Tapi kalau kalian yang nggak mau pake diamond kuning kalian untuk grog Sebenernya ya Ada skin baru spesial Yang dikasih nama Westland Psycho Dan skin ini bisa kalian dapetin Di event Lucky Spin ya Disini kalian bisa kumpulin si Lucky Game Fragment-nya Dan kalian masuk ke toko Disini kalian bisa lihat ada skin Westland Psycho Seharga 40 Lucky Fragment aja Jadi kalau kalian nggak mau buang-buang diamond kuning kalian untuk grog Kalian bisa dapetin skin dari grog lewat event ini Jadi nggak perlu buang diamond Selanjutnya untuk Uranus Skin Celestial Bastion ini Masih jadi rekomendasi terbaik dari gue ya Entah kenapa gue merasa skin ini punya efek yang tebel banget Penampilannya juga keren Desainnya bagus ya Kayak ksatria-ksatria romawi gitu lah ya Dan ini bisa banget kalian beli Kalau memang kalian user Uranus Walaupun ya gue nggak terlalu rekomendasiin beli Uranus Karena beberapa patch terakhir Uranus nggak terlalu meta Selanjutnya buat Belerik Belerik ada skin spesial The Deep One Yang bisa kalian ambil Karena alesannya ya masih sama sama beberapa skin terakhir Belum ada skin baru yang dirilis dari Moonton untuk hero ini Dan ya kalau dari segi tampilan Sebenernya ya temanya kelautan gitu ya Dasar laut Terus dari bentuk skillnya Juga nggak terlalu banyak perbedaan Namanya juga skin spesial Tapi ya mau nggak mau terima aja Karena nggak ada skin lebih baik dari ini Yang bisa kalian beli di shop So ya itu untuk Belerik Next untuk Kufra Kalau boleh sih gue nggak rekomendasiin kalian Untuk beli skin Kufra di tahun ini ya Masih banyak skin yang lebih recommended buat kalian beli Karena ya Kufra ini hero yang udah cukup lama Skin-skinnya juga gue pribadi sih udah mulai ngerasa bosen ya Sama skin-skin dari Kufra Yang belum rilis lagi Entah kenapa Moonton belum keluarin skin untuk hero ini lagi Jadi ya kayaknya kalian boleh skip Tapi kalau memang kalian memang udah ngincer Skin Kufra sejak lama Ya menurut gue skin Valentine dari Kufra ini Bisa jadi salah satu pilihan kalian Tapi sekali lagi Udah agak terlalu lama skin ini Jadi kayaknya butuh revamp atau butuh skin baru lagi Supaya dapet efek-efek yang lebih mantep Dari skin yang udah ada sekarang untuk Kufra Selanjutnya untuk Tante Esmeralda Buat yang di awal tahun kemarin udah berhasil Dapetin skin All Star dari Esmeralda ini Berarti kalian bisa skip untuk beli skin buat Esmeralda Tapi kalau memang kalian belum punya skin dari Esmeralda Atau telat ngikutin eventnya dan gak punya Skin Blazing West dari Esmeralda ini Masih jadi salah satu pilihan nih Yang menurut gue cukup oke Walaupun belum di revamp Tapi efeknya lumayan bagus lah guys Kalian misalnya disini Kalian misalnya disini Efek dari skin Esmeralda Blazing West Yang temanya didominasi dengan warna merah Atau orange ini Berasa gak lagi bawa Esmeralda Tapi malah lebih kayak bawa Valir ya Karena efeknya semua rata-rata api Terutama di ultimate-nya Ya menurut gue skin ini cukup oke lah Untuk kalian beli Selanjutnya ada Terizla Terizla masih sama ya kayak waktu itu Gue merekomendasikan skin Flames of Judgment Dari Terizla Skin epic Ini tuh skin terbaik dia ya Ya seperti namanya Flames of Judgment Skin ini tuh temanya ya api-api gitu Dengan efek merah-merah gitu ya Dan ya ini skin dengan efek terbaik Yang bisa kalian temuin dari Terizla Sampai saat ini Baksa mentok di skin season 30 ya Belum ada skin baru lagi yang keluar Kalau kalian memang mau beli Ya menurut gue untuk Baksa ini skip aja Jadi kita langsung geser aja ke skin Masha Dragon Tamer Ya ini skin terbaik buat Masha Yang bisa kalian beli Sampai saat ini Ini skin udah rilis lama banget Udah bener-bener Ya gue gak tau udah berapa tahun ya Tapi efek dari skin ini harus diakui bagus Termasuk salah satu skin Dengan seri terniat dari Moonton Yang selain ada skinnya Juga dibikinin filmnya Ada ceritanya Ya pokoknya ini skin seri terniat dari Moonton deh guys Selanjutnya ada skin dari Carmilla Astral Arcana Yang menurut gue wajib kalian beli sih Mau kalian user Carmilla atau bukan Karena ya gue agak sedikit khawatir Dengan ada angka disini 1886 hari tersisa Waktu gue bikin video ini Yang kemungkinan Yang mungkin ya Setelah harinya ini habis Berarti kalian udah gak bisa beli lagi skinnya Lanjut buat Atlas Belum ada skin baru yang bisa kalian beli dari Atlas Ya mentok-mentok skin Elite ini aja Jadi buat Atlas juga bisa kalian skip Walaupun sebenernya Atlas kemarin-kemarin baru aja keluar skin baru Tapi sayangnya ini skin kolektor Jadi gak bisa dibeli pake diamond kuning Dan ya kalian harus puas Dengan skin Elite tadi Atau ya skip aja sih Kalo kata gue mah skip aja buat Atlas Buat Barats ada skin Halloween yang bisa kalian beli Ini skin yang menurut gue lumayan unik ya Dino-nya mukanya jadi lucu gini Cuman kalo gue secara pribadi Favorit gue masih skin Toy Rex dari Barats ini Karena bentuknya jadi mainan dinosaurus gitu Lucu aja menurut gue Terus tangannya cuman digambar gitu guys Bukan tangan asli Kalo dari segi efeknya Ya sebenernya masih mending skin Halloween sih Tapi balik lagi ke selera masing-masing Buat glue skinnya masih belum terlalu banyak Dan skin terbaiknya ada di skin spesialnya nih Yang kayak es krim meleleh-meleleh dan jelly ini Jadi ya kalo memang kalian user glue Yang sebenernya akhir-akhir ini gak terus sering muncul Kalian bisa ambil skin ini Buat edit ya udah skin normal aja Skin-skin lainnya semua skin yang gak bisa dibeli Pake diamond kuning Dan rata-rata event waktu terbatas So ya kalian harus puas dengan skin normal untuk edit Begitu juga sama Fredrin yang kalian harus puas dengan skin dengan kelas elite Karena skin lainnya itu ya event waktu terbatas Yang satu Neobis dan yang satu lagi event dengan text sparkle So ini udah skin terbaik yang bisa kalian beli Dan untuk tank terakhir terbaru yang kita punya Alias chip ya Kalian harus beli skin normal aja Karena skin elite nya Itu event waktu terbatas jadi gak ada skin lagi Nah dari semua skin-skin yang udah gue rekomendasiin tadi Gue punya 5 skin terbaik menurut versi gue Di urutan kelima ada Astral Arcana dari Carmilla Ya ini lebih ke alasan koleksi aja ya Gue memang bukan user Carmilla Tapi ya skin ini termasuk skin yang oke banget ya Dari tampilannya bagus Dari efek skinnya juga bagus Ditambah lagi ada waktunya tadi ya Ini bisa jadi skin nih yang menurut gue cukup harus dipertimbangkan Yang keempat ada Uranus Celestial Bastion Walaupun ini skin lama tapi efeknya masih gak kalah bersaing Dengan skin-skin yang ada sekarang Jadi ini termasuk skin favorit gue juga Yang ketiga ada Grock Codename Rhino Yang punya efek unik Bentuknya jadi beda banget karena dia jadi serangga robot gitu Dan ya waktu kalian bergerak dengan skin ini Ada efek-efek yang gak semua hero itu Skinnya punya efek waktu jalan Walaupun skinnya itu bukan skin mahal Kalau skin collector atau limited Mungkin dikasih efek-efek begitu udah biasa banget Tapi ini cuma skin epic aja Nomor 2 tentunya ada skin Masha Dragon Armor Seperti yang gue bilang tadi Ini tuh skin terniat dari Moonton Yang dikasih lengkap banget Ada gengnya ya Jadi ada seri kayak skin Cyber dan lain-lain Terus juga ada film khususnya Ada cerita masing-masing heronya Dan masing-masing skinnya Ditambah lagi efek dari skill ini di in-game Juga bener-bener kaya banget Dan bener-bener bertema naga banget Dan di rutan pertama tentunya ada skin Gato Tide Preserver Yang jadi skin favorit gue Bener-bener favorit banget Dibandingin semua skin-skin tank yang keluar saat ini Ini tuh skin dengan desain terkeren Terus ya efek air-airnya segala macem Ini tuh bener-bener bikin skin dari Gato Tide ini Berasa sangat mewah guys So ya itu aja untuk rekomendasi skin dari gue Ya itu menurut versi gue ya Balik lagi kalian punya pendapat yang beda Boleh banget Silahkan drop di kolom komentar Menurut kalian skin tank yang mana Yang terbaik Menurut versi kalian yang bisa dibeli pake diamond kuning So ya akhir kata Karena pembahasan gue udah selesai Berarti sekarang waktunya gue caras pamit Thanks for watching Salam solo public And see you again in my next videos Bye bye